Mantan Menteri Sosial Idrus Marham menjadi tersangka kasus swap PLTU Riau 1. Kasus ini membuat Idrus terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial dan dari kepengurusan Partai Golkar. Berikut perjalanan kasus swap PLTU Riau 1 yang menjerat Idrus Marham. Perjalanan kasus swap PLTU Riau 1 dimulai sejak Juli 2018 di mana KPK menangkap Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Saragih di kediaman Idrus Marham. Waktu itu, Idrus tengah mengadakan pesta ulang tahun anaknya di Komplek Widya Chandra, Jakarta. Sehari setelahnya, KPK menetapkan Eni dan pihak swasta yang diduga memberi swap yakni Yohanes Kocok sebagai tersangka kasus swap PLTU Riau 1. Eni diduga telah menerima swap sebesar 500 juta rupiah yang merupakan bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari proyek kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau 1. Dalam proses penyidikan, KPK tiga kali memeriksa Idrus selaku mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Pada 19 Juli 2018, Idrus diperiksa selama lebih kurang 12 jam di gedung KPK. Jurubicara KPK, Febri Diansa, mengatakan ada sejumlah pertemuan yang dilakukan Idrus dengan Direktur Utama PLN Sofian Basir dan para tersangka Eni Maulani Saragi dan Yohanes Kocok. Pertemuan teridentifikasi lewat rekaman CCTV yang disita penyidik dari serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi termasuk di kantor dan rumah Direktur PLN Sofian Basir. Kamis 23 Agustus 2018, Idrus mengaku menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP oleh KPK. Dan Jumat 24 Agustus 2018, Idrus Marham mengundurkan diri dari posisi Menteri Sosial dan Kepengurusan Partai Golkar. Idrus membenarkan bahwa pengunduran dirinya itu terkait statusnya sebagai tersangka di KPK. Tim Liputan, Berita 1.